Wakil Wali Kota Jambi Maulana resmi menutup kegiatan Festival Muharam 1444 Hijriah Kota Jambi tahun 2022 di lapangan utama Balai Kota Jambi. Rabu 24 Agustus 2022 sore bertempat di lapangan utama Balai Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi resmi menutup kegiatan Festival Muharam 1444 Hijriah Kota Jambi tahun 2022 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi bersama Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kota Jambi dan diikuti oleh peserta di seluruh kecamatan di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menuturkan bahwa kegiatan Festival Muharam ini adalah yang pertama sejak 2 tahun adanya pandemi COVID-19 dan terlihat semangat masyarakat dalam memperingati satu Muharam di seluruh pelosok Kota Jambi saat ini yang juga sangat tinggi. Dirinya juga mengajak masyarakat agar dapat menyikapi momentum Muharam ini untuk mengevaluasi diri lebih baik lagi ke depannya dan berupaya sesuai dengan tema kemerdekaan untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Selain itu penutupan ini sekaligus untuk pengumuman pemenang dan pemberian hadiah dari masing-masing lomba yakni Lomba Asmaul Husna, Kosidah Rabana, Hadroh, dan Kompangan yang diterima oleh perwakilan dari tiap pemenang. Kalau mendapat laksananya berjalan dengan lancar dan antusias walaupun tadi malam lebih hujan lebih antusias penonton dan peserta luar biasa. Dan ini adalah peringatan yang apa kegiatan Festival Muharam yang pertama setelah pandemi COVID-19. Jadi setelah dua tahun faham, peraudan ini kita mulai, dan insya Allah tahu bukan lebih berian lagi. Dan kita melihat semangat untuk memperingati maharam di seluruh perasa kota Jambi, insya Allah di Masih juga sangat tinggi.